Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Lukuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya Pagi, siang, malam, terserah tergantung kapan dan dimana kalian menonton video ini Sebelumnya saya telah memberikan materi Tentang matriks dan persamaan linear dari bentuk file PDF kepada kalian Dan tugas kalian disitu adalah membuat pertanyaan Membuat pertanyaan tentang bagian yang tidak kalian pahami dari materi tersebut Setiap mahasiswa saya batasi boleh bertanya 3-5 pertanyaan saja Oke, kita bahas sedikit matriks dan persamaan linear Nah, video ini saya buat dalam rangka Menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya terima dari kalian Jadi mungkin sekitar ada 200-an pertanyaan ya Sudah saya baca semua Nah, video ini saya buat untuk mencoba Menerangkan atau menjelaskan bagian yang kurang kalian paham Dari materi kemarin Nah, matriks Matriks telah kita pelajari sebelumnya Dari penjumlahan Perkalian Mencari determinan Mencari inverse Dan persamaan linear pun telah kalian pelajari sebelumnya Baik itu di SMP Maupun SMA Persamaan linear 1 variable, 2 variable, bahkan 3 variable Nah, disini kita akan melihat hubungan antara matriks dan persamaan linear Hubungan dari kedua materi ini bagaimana Secara umum Ada 5 line-up ya Dari video yang akan saya buat Kemungkinan akan saya bisa menjadi 2 video dulu Video pertama tentang inverse matrix Tentang inverse matrix dan kramer Video kedua tentang reduksi baris dan drag matrix Kemudian pertama dulu kita bahas tentang persamaan linear Deskripsi umumnya seperti apa persamaan linear Untuk mengingat kembali memori kalian Tentang materi yang telah kalian terima saat SMP maupun SMA Baru kemudian bagaimana kita menyelesaikan persamaan linear tersebut dengan cara inverse Masuk ke sub-bub yang ketiga Cara kramer Bagaimana menyelesaikan persamaan linear dengan cara kramer Nah, mungkin sepertinya video pertama akan sampai sini saja Kemudian selanjutnya untuk video kedua Saya buat untuk reduksi baris dan rank matrix Karena sepertinya agak banyak sih pertanyaan tentang reduksi baris Oke lanjut Kita akan mulai masuk ke persamaan linear Persamaan linear ini Seperti saya singgung sebelumnya Kalian telah mempelajari persamaan linear Di matematika saat SMP maupun SMA Kalian telah mempelajari tentang Apa itu variable Apa itu coefficient Bagaimana penjumlahan pengurangan di kedua Rumus Di kedua persamaan-persamaan Linear yang muncul biasanya Kita mengingat kembali Persamaan linear itu apa Ya, persamaan linear itu adalah sistem hitung Dalam matematika Yang menggambarkan hubungan antar variable Yang dapat digambarkan dalam bentuk garis lurus Jadi ini sistem dalam matematika ya Yang mana matematika ini kan Suatu alat Yang digunakan oleh banyak cabang ilmu Baik itu fisika, kimia, biologi Sampai keterapan-terapannya Nah disini kita akan mencoba Mempelajari tentang persamaan linear Yang diselesaikan dengan Matrix Dengan cara matrix Nah sebelumnya waktu SMP Mungkin kalian sudah menerima Bagaimana persamaan linear itu Ada yang cuma satu variable Misalnya 4C sama dengan 8 Dapat kita cari C sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2 Satu variable dapat Kita cari dari satu persamaan saja Misalnya Tapi ketika kemudian Variablenya bertambah 9X min 2Y Ada variable X dan variable Y Sama dengan 5 Tidak cukup Hanya menggunakan satu persamaan saja Jadi kita perlu persamaan lain Dalam mencari variable X dan variable Y Dalam hal ini ada tambahan Persamaan 2X plus 5Y Sama dengan 12 Ini adalah contoh dari persamaan linear Untuk kalian pasti ingat Contoh lainnya ini Nah ini adalah contoh penerapan Persamaan linear Dalam aritmetika sosial Misalnya ada 4 buku Ditambah 2 pensil Ditambah 2 penggaris Hasilnya adalah 22.000 Kemudian persamaan lainnya Satu buku Ditambah 1 pensil Tambah 1 penggaris Hasilnya 7.000 Maka dari sini Kita dapat memperoleh Berapa sih harga 1 buku Harga 1 pensil Berapa sih harga 1 penggaris Nah dalam fisika Kita juga menerapkan Persamaan linear ini Dalam mencari Arus Dalam hukum 2 Kirchhoff Misalnya dalam Hukum 2 Kirchhoff Kita mendapatkan Persamaan loop Dalam persamaan loop Kita memperoleh Arus 1 Arus ke 2 Sama dengan 7 Persamaannya Dalam loop lain Kita memperoleh Min 7 I1 Min 3 I2 Sama dengan Min 12 Nah dari kedua Persamaan ini Dapat kita cari Berapa nilai arus Di I1 Nilai I2 Berapa Biasanya Umumnya Kita menggunakan Dua metode Dalam menjelaskan Persamaan linear Yaitu Metode Eliminasi Atau cara eliminasi Dan metode Substitusi Atau gabungan Dari keduanya Tapi kali ini Kita akan mencoba Menggunakan pengetahuan Kalian sebelumnya Tentang matrix Tentang matrix Dalam menyelesaikan Dan bagaimana Menerapkannya Dalam menyelesaikan Persamaan linear Nah disini ada Tiga cara ya Yang pertama adalah Cara inverse Cara inverse Yang mana dalam Cara inverse ini Kita mengingat kembali Tentang Determinan Dan Ajoin Kemudian ada Cara kramer Saya pribadi Menganggap Cara kramer Ini adalah Cara yang paling Simple dalam Penggunaan matrix Dalam menyelesaikan Persamaan linear Ketimbang cara yang lainnya Dan yang terakhir adalah Cara reduksi baris Kita akan Coba Masuk Satu-satu Tentang Cara ini Yang pertama adalah Yang kedua sih Tulisannya disini Tapi adalah Yang pertama caranya adalah Dengan menggunakan Cara inverse Terlebih dahulu Ini adalah Salah satu Dari pertanyaan Yang saya terima Tentang Cara inverse Jadi teman kalian Pertanyaan Saya kurang paham Tentang Persamaan mempunyai Penyelesaian tunggal Jika A mempunyai inverse Atau jika A Tidak sama dengan 0 Jika itu terpenuhi A tidak sama dengan 0 Maka Equivalent dengan Oke Saya terangkan Satu-satu Masuk Masuk Kita misalkan Ada persamaan 2x Plus 3y Sama dengan 8 Persamaan keduanya Min x Plus y Sama dengan 1 Nah Bentuk persamaan linear ini Dapat kita Nyatakan dalam Notasi matrix Menjadi Seperti ini Matrix pertama Adalah 2 3 Min 1 Dan 1 Matrix kedua Adalah X Dan Y Matrix ketiga Adalah 8 Dan 1 Yaitu hasilnya Coba kita cek Satu-satu Bener gak sih Ini Coba kita kalikan Matrix yang pertama Ini Dengan matrix Yang kedua Misalnya ini Dari baris pertama Kita kalikan Maaf Suara saya Agak Kurang Bukan corona Cuma corona Memang Lama Latihan Agak terganggu Suara saya Jadi 2 Kita kalikan Dengan X Adalah 2X Ditambah Dengan 3 Dikali Y 3Y Sama dengan 8 Dan ini Bersesuaian Dengan persamaan Disini 2X Plus 3Y Sama dengan 8 Baris kedua Min 1 Dikali X Adalah Min X 1 Dikali Y Adalah Y Sama dengan 1 Nah Bersesuaian Juga Dengan Disini Min X Plus 1 Min X Plus Y Sama dengan 1 Nah Jadi Sesuai Persamaan Linear Ini Dengan Perkalian Matrix Disini Atau Kita bisa Kita sebut Equivalent Kita Nyatakan Yang Paling Kanan Adalah Matrix A Ditengah Matrix X B Yang Paling Kanan Matrix B Paling Kiri Matrix A Maka Bisa Kita Tuliskan Notasinya A Dikali X Matrix A Dikali Matrix X Hasilnya Adalah Matrix B Nah Disini Kedua ruas Akan Kita Halikan Dengan Inverse Dari Matrix A Ruas Kiri Maupun Ruas Kanan Jadi Seperti Ini Kedua Ruas Kita Halikan Dengan Inverse Dari Matrix A Oleh Karena Itu Salah Satu Saratnya Tadi Adalah Matrix Matrix A Harus Memiliki Inverse Jika Tidak Memiliki Inverse Maka Persamaan Yang Sedang Tampil Ini Persamaan Ini Tidak Akan Berlaku Itulah Kenapa Syaratnya Adalah Matrix A Memiliki Inverse Salah Satu Konsekuensi Lainnya Adalah Ketika Suatu Matrix Dikalikan Dengan Inverse Dalam Hal Ini Adalah Matrix A Dikalikan Dikalikan Dengan Inverse Dari A Hasilnya Adalah Matrix Identitas Jadi Saya ulang Suatu Matrix Dikalikan Dengan Inverse Adalah Matrix Identitas Seperti Pernyataan Saya Atau Sudah Saya Jelaskan Di Bob Sebelumnya Hasilnya Adalah Matrix Identitas I X I Itu Adalah Matrix Identitas Sama Dengan A Min 1 B Yang mana Contoh Matrix Identitas Adalah A 1 0 0 1 Itu adalah Matrix Identitas Atau B 1 1 1 0 0 0 0 0 Oke Ini adalah Contoh Matrix Identitas Yaitu Matrix Yang Nilainya 1 Secara Diagonal Yang Mana Ketika Suatu Matrix Dikalikan Dengan Matrix Identitas Hasilnya Adalah Matrix Itu Sendiri Ibaratnya Matrix Identitas Ini Seperti Bilangan 1 Dalam Perkalian Biasa Misalnya Misalnya Z Dikali 1 Sama Dengan Z Nah Bilangan Matrix Identitas Ini Berlaku Seperti Bilangan 1 Dalam Perkalian Biasa Artinya Ini Seperti Angka 1 Artinya Ketika Matrix X Ini Dikalikan Dengan Matrix Identitas Hasilnya Tetap X Seperti Itu Sehingga Kemudian Hasilnya Seperti Ini Hasilnya Tetap X Sama Dengan Inverse A Dikalikan Dengan B Nah Kita Peroleh X Sama Dengan Inverse A Dikali B Yang mana Kita ingat Inverse A Itu Persamaannya Adalah 1 Perdeterminan Dikali Ancuit A Jadi Ada Determinan Lagi Yang harus Dienat Dan Ada A Join Ini Determinan Baik itu Determinan Ordo 2x2 Yang 2x2 A Dikali D Dikurang C Kali B Maupun Yang Ordonya 3x3 Yang 3x3 Semuanya Oh ya Ini Salah Satu Hal Yang Mendasar Juga Determinan Ini Harus Kalian Ingat Atau Harus Kalian Kuasai Dalam Dalam Materi kali ini Karena Akan digunakan Baik itu Di Cara Cramer Cara Cramer Terutama Sangat Mengandalkan Cara Penggunaan Determinan Sedangkan Reduksi Baris Tidak Dan Saya Dari yang saya sadaris Dari video Dari pertanyaan-pertanyaan kalian Dari pertanyaan-pertanyaan kalian Sebelumnya Ada beberapa dari teman kalian yang kurang memahami bagaimana cara penyelesaian Atau kurang ingat Masih bingung bagaimana menyelesaikan matriks determinan Untuk Kepala Dari Sampai Dari selamat menikmati